Intro Dulu, leluhur kami bermimpi tentang sekolah. Sekolah yang membuat kami sadar dan kuat. Sekolah di mana pendidikan dihargai dan sesuai dengan adat mangan kami. Pelajaran kami di sini ada bahasa Filipina, matematika, bahasa Inggris, olahraga, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, agama, komputer. Sekilas, pelajaran di Tukdaan mirip di sekolah pada umumnya, dan memang kurikulumnya sama dengan yang lain. Tetapi jika dilihat lebih jeli, ada pelajaran tambahan. Sistem dan praktek pengetahuan masyarakat adat, pembangunan yang dipimpin oleh komunitas, pertanian, dan tentunya budaya mangan kami. Masyarakat adat Filipina tengah bekerjasama dengan LSM, Akademisi, dan Departemen Pendidikan Pemerintah untuk menyediakan pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat di berbagai daerah. Sekarang, sudah ada ratusan prasekolah, SD, SMP, SMA, dan universitas yang berakar pada pendidikan adat di Filipina. Lalu, apa itu pendidikan adat di Filipina? Pendidikan adat adalah pendidikan yang berakar pada kehidupan dan budaya masyarakat adat. Karena kita punya cara masing-masing melihat dunia. Kita punya pandangan dunia, budaya, dan tradisi sendiri. Kita punya definisi pembangunan masing-masing. Maka, pendidikan adat adalah pendidikan yang meletakkan adat sebagai landasan belajar dan bertumbuh sebagai manusia. Dulu, Kristina adalah pelajar di Tukdaan. Sekarang ia kembali sebagai guru setelah menyelesaikan pendidikan guru di salah satu universitas adat di negeri ini. Sebelum mengajar dari sudut pandang umum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan, kami perlu memadukan adat kami ke setiap mata pelajaran. Misalnya, saya guru bahasa Filipina dan topik belajarnya tentang mitos dan legenda. Maka, saya harus mulai dengan cerita asal-usul kami. Jika Anda membahas sastra dunia, maka harus mulai dengan sastra masyarakat adat dunia. Jika tentang sejarah Filipina, maka fokusnya di sejarah masyarakat adat Filipina. Ategai adalah pemimpin komunitas Mangian dan kepala sekolah Tukdaan. Ia bertanggung jawab atas 152 murid dan 15 guru adat. Dengan memperdalam hubungan mereka dengan tanah leluhur, disertai belajar pelajaran masa kini, para murid dapat tumbuh secara utuh. Tidak semua diajarkan di kelas. Banyak yang diajarkan di luar. Berhubung dengan lingkungan. Dengan cara ini, para murid belajar memperkaya, menghormati, dan melindungi tanah leluhur. Yang paling saya suka di Tukdaan adalah semua pelajaran terhubung dengan mempelajari tentang lingkungan, khususnya tentang melindungi tanah leluhur kami. Setiap minggu, semua murid, ditemani para guru, orang tua, para tetua, dan komunitas, berjalan selama 20 menit ke Sub-Sub, lahan pertanian milik sekolah seluas 4 hektare, sumbangan dari komunitas. Perbedaan sekolah adat seperti Tukdaan dan sekolah umum adalah di sini fokusnya mengetahui jati diri kami, siapa kami sesungguhnya. Kami belajar seturut teori, tapi kami juga belajar dengan praktik seperti pertani, dan secara budaya seperti belajar kisah-kisah leluhur, kata-kata dan konsep mendalam dari bahasa kami, serta mempelajari kecakapan kerajinan tradisional kami. Kami belajar secara suku kami dan suku lain. Kami juga dilatih tentang kepemimpinan. Meski saya masih muda, sekolah menyiapkan kami menjadi pemimpin. Anak-anak diajar oleh para tetua untuk menjadi pemimpin generasi penerus. Kami melakukan ini agar ketika para tetua sudah tidak ada, yang muda akan menggantikan mereka. Wilayah adat Mangian luasnya 220 ribu hektare. Sebagian besar berupa hutan hujan pegunungan. Ada sekitar 20 komunitas dan 7 subsuku. Masyarakat adat Mangian sungguh-sungguh berkomitmen untuk tetap menentukan nasib mereka sendiri. Semua ini dimulai dari pondok kecil berisi 12 anak muda, satu guru sukarelawan dan impian besar komunitas. Setelah 2 tahun berjalan, komunitas ini memutuskan untuk mengikuti proses panjang penjajakan agar sekolahnya diakui Departemen Pendidikan Pemerintah sebagai sekolah menengah yang terakreditasi. Jika terakreditasi, mereka dapat mengajukan anggaran tahunan pemerintah untuk menutup biaya operasional. Saat ini, mereka menerima 60 persen biaya operasional dari pemerintah, 15 persen dari yayasan, 5 persen dari orang tua, dan 20 persen dari wirausaha sosial komunitas. Salah satu komunitas menjalankan usaha dan menjual produk dari komunitas. Salah satu jenis wirausaha di Tugdaan adalah usaha pengolahan pangan. Orang yang mengkoordinir usaha ini bersekolah di Tugdaan sebelum belajar kewirausahaan sosial di sebuah universitas adat. Kemudian ia kembali ke komunitas dan menjalankan usaha pengolahan pangan Tugdaan. di Tugdaan kami mengolah jus jeruk kalamansi sendiri. Jus ini dibawa ke kota untuk dijual dan semua keuntungannya langsung kembali ke komunitas untuk membantu biaya sekolah kami, Tugdaan. sekolah ini adalah tanggung jawab seluruh komunitas. Para tetua, orang tua, para guru, semua menjaga sekolah kami. Karena itulah, kami selalu mengatakan sekolah ini adalah milik kami. Sekolah ini menjadi pusat pengorganisasian. Komunitas dan para tetua berkumpul secara berkala di sekolah untuk membahas rencana dan impian mereka ke depan tentang tanah leluhur, hak-hak, dan pembangunan yang mandiri. Tugdaan memiliki 8 hektare tanah sumbangan komunitas. Tercakup di dalamnya adalah subsub yang meliputi 4 hektare lahan pertanian. Selain itu, ada 2 blok ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 pusat belajar budaya, 1 pondok untuk menenun, 2 pusat pengolahan pangan, 2 asrama, serta 1 pusat pelatihan yang bisa disewa oleh pengunjung. Pertanyaannya adalah, sejak sekolah ini dibuka pada tahun 1989, apa yang telah didapat masyarakat adat Mangian? Sebelumnya, kami keluarga miskin. kami hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami saya petani kecil. Saya punya 9 anak, dan sekarang 5 sudah kerja, yang sulung lulus kuliah jadi perawat, yang kedua, guru bersertifikat, yang ketiga, bekerja sosial, yang keempat, lulusan antropologi, dan yang kelima, juga guru bersertifikat. Tiga masih sekolah, dan satu lagi kuliah di kehutanan. Sebelumnya, orang luar melihat kami sebagai orang bodoh, tapi sekarang banyak anak muda Mangian menjadi tenaga ahli. Sekarang orang umum melihat kami berbeda, kami tidak lagi dibedah-bedakan dan dipandang rendah. Sekarang kami berpendidikan dan tak bisa dipinggirkan begitu saja. Sekarang kami sangat bangga menjadi orang Mangian. Sekarang, sudah ratusan anak muda Mangian lulus dari sekolah menengah Tukdaan. banyak yang melanjutkan ke universitas, banyak yang menjadi tenaga ahli, dan banyak yang pulang memperjuangkan hak-hak, kesejahteraan, dan pembangunan mandiri mereka. Hal yang paling saya banggakan adalah jati diri saya sebagai masyarakat adat. Saya merasa istimewa menjadi masyarakat adat. yang saya harapkan menjadi seorang guru. Cita-cita saya menjadi guru. Setelah lurus jadi guru, saya akan pulang dan fokus ke suku saya. Beginilah cara saya menghargai tanah leluhur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal terpenting yang saya dapatkan di Tukdaan ini adalah semangat berbagi dan hidup rukun dengan masyarakat adat saya. Semangat inilah yang membantu saya memperdalam budaya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah lulus dari Tukdaan, saya ingin kuliah. Saya ingin menjadi insinyur. Bukan kerja di kota, tapi pulang membangun bangunan-bangunan yang bagus untuk komunitas kami. Beginilah cara saya akan membantu masyarakat kami sejahtera. Kasabay ng paglago ng ibab pa naming mga kabuhayan. Selamat menikmati.